Maskapai penerbangan ditangkap, saudara, karena berusaha menyelundupkan narkotika melalui jalur udara. Dua dari tujuh pelaku yang diamankan merupakan pegawai maskapai Line Air, DA, dan RP, keduanya berperan sebagai kurir dan berantara yang membawa 5 kg sabu dan 1.841 ekstasi. Keduanya menyelundupkan narkotika ke dalam bandara Kuala Namu menggunakan mobil lavatory. Keterlibatan dua karyawan maskapai penerbangan tersebut diungkap oleh Direkturat Tindak Pidana Narkoba, Baris Krimpori. Kepada polisi pelaku, mengaku sudah enam kali melakukan penyelundupan lewat jalur udara. Para tersangka memperoleh upah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap 1 kg sabu yang berhasil diselundupkan. Sementara kurir atau pengantar mendapat upah yang bervariasi mulai dari 3 hingga 6 juta rupiah. Selain dua karyawan maskapai, polisi juga menahan empat pelaku lain dan masih memburu tiga tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. Terangkat dari Medan Kuala Namu masuk tanpa melalui jarur pemeriksaan barang, tanpa melalui proses skener. Sedangkan dua orang karyawan dari maskapai ini membawa sabu dan ekstasi dengan menggunakan mobil lavatory service. Mereka bertemu setelah turun dari Garbarata, yang lainnya menggunakan bis penumpang umum lainnya, sedangkan tersangka MR menggunakan kendaraan lavatory service. Sehingga kita berhasil mengamankan tujuh orang tersangka dan ada tiga DPO yang sedang kita kejar, yaitu saudara Y, PR, dan C. Melalui keterangan resmi tertulisnya, Lion Air menyatakan, jika dua orang yang ditangkap di Bandara Kuala Namu bukan karyawan Lion Air, melainkan karyawan pihak ketiga layanan darat. Lion Air juga menyatakan jika pihaknya mendukung upaya pemberantasan narkoba.